Sementara itu pemirsa Komnas HAM menemukan fakta aparatur negara mengarahkan jajaran dan masyarakat memilih capres dan cawapres tertentu dalam pemilu 2024. Tidak cuma itu, penyelenggara pemilu juga dinilai mengabaikan hak pilih kelompok marginal sehingga mereka kehilangan hak suara. Kalau IKM dibangun, pasti tidak ada mata-mata ini maju ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengumumkan sejumlah fakta temuan selama pemilu 2024. Temuan itu didapat setelah Komisi mengamati situasi penyelenggara pemilu di 14 provinsi dan 50 kabupaten kota sejak 12 hingga 16 Februari 2024. Salah satu fakta yang ditemukan adalah ketidaknetralan aparatur negara selama pemilu 2024 yang mengarah pada memenangkan peserta pemilu tertentu. Temuan terkait netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. Beberapa temuan penting Komnas HAM terkait netralitas aparat negara diantaranya adalah sebagai berikut. Dari pantauan kami, sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Budurun, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu. Rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temenggung, contoh lainnya, untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. Kami juga menemukan adanya arahan wali kota Samarindah kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Hal lain, contoh lain juga adalah seorang oknum ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. Terkait netralitas aparat negara, kami juga menemukan temuan video ajakan pejabat gubernur Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mendukung pembangunan IKN. Ajakan ini disampaikan oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan put pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024. Tak cuma soal ketidak netralan ASN, soal hak pilih kelompok marginal juga menjadi sorotan. Komnasah menemukan fakta, hampir seluruh rumah sakit tidak memiliki TPS khusus, sehingga tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih. Begitupun ribuan warga binaan yang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTB. Rapor merah yang diberikan Komnas HAM pada penyelenggara pemilu 2024 menjadi bukti baru, bahwa ada kecurangan pemilu yang terstruktur pada pesta demokrasi di Indonesia. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang